yo guys balik lagi bareng aku Arya di channel Arya Panas Marah kali ini aku akan mereview motor bareng temenku si Bimo ini namanya Bimo jadi dia yang motornya aku pinjem malem-malem itu kalau kalian belum lihat vlognya yang malem-malem kalian lihat dulu linknya ada di atas ini nanti aku lampirkan jadi kalian pasti kepo motornya apa eh udah tau deh ya Oke jadi ini R15 bila jadi-jadian dari Fiction Lightning guys oke mantap mantap nah aku mau tanya-tanya dulu ini di TV ini Mas Bimo habisnya berapa ini modif dari Fiction Lightning jadi R5 ini oh iya teman-teman jadi ini adalah Yamaha New Fiction Lightning 2014 warna white flash yang putih abu-abu itu kan jadi itu saya modifnya kecil pertama itu kaki-kaki dahulu nah kaki-kaki itu saya pakai ini arnya swingarm pakai arm banana Yamaha Saber atau R15 V2 endurance itu sama terus bag belakang pakai punyanya itu merek aksio merek aksio belakang itu ini saiznya 4,5 inch pakai ban 150 per 60 dari Zenyus Zn 6.2 gimana jadi banyak apa? banyak merek Zn 6.2 seri Zn 6.2 ya kalau yang depan itu sama? depan itu pakai velk aksio ukurannya itu 3 inch 3 inch merek aksio terus banyak pakai aspira size 410 per 70 kalau kalian belum lihat jadian motornya yang pertama tuh kayak gimana wah teke geter KB ya ya dulu itu saya ini kan motor 2014 ya terus tuh zaman-zaman dahulu tuh masih style-style motif itu Street Fighter apa tuh ala-ala minor factor gitu jadi pakai bodi tumpuk jadi pakai fairing apa ya hal fairing new fiction lightning terus ada surat bawaannya itu saya pasang di sisi kanan punya lagi jadilah motornya nggak bisa lari kenceng itu karena enggak erotinamik yang ngejar dulu video saya mengerikan tapi ya lebih kurang secukupnya Mas ya biar bisa dilihatin sama orang kenceng enggak kenceng siap-siap ini habis berapa untuk apa namanya fairing nya ini semuanya lanjir untuk ini jadi new fictionnya itu saya ganti rangka rangkanya tuh pakai rangka R15 ori sama fairing bodi tanki semua pakai R15 V3 saya dapat yang tahun 2020 waktu itu warna biru warna biru ya habisnya itu sekitar lima juta itu lima juta lebih kurang ya Mas kan ada biaya pasang itu saya nggak ngitung soalnya biaya jasa terus biaya kayak transportasi ya lebih kurang lima juta lah itu fairing nya aja itu lima juta enggak fairing doang itu nggak sampai paling empat tengah kan setengah udah full kayak gini ya sama rangka itu sama biaya jasa kan jadi tuh saya emang sengaja bangun itu terus yang apa lagi ya yang saya ganti tuh terus ini terus nomor seri nomor rangka amanah jadi nomor rangka kan di blok situ kan dipotong dari rangka NPL nya terus di welding ke rangka yang R15 ini jadi dipindah ya nomor rangkanya dipindah nomor mesin masih asli new fiction nya jadi sesuai stand nggak 150 cc warna putih warna putih ini masih warna putih saya sengaja pakai warna putih klikernya mantap sih terus itu nih ini tuh lampunya aku ngidem lampunya sui Oh lampunya pakai apa Mas Bim Oh sepion eh sepion pake model ZX10R yang ada LED nya buat lampu seng tambahan kan lampu seng saya sudah saya ganti yang pakai seng tempel ini kan nah saya kira tuh dari depan sedikit mengurangin fungsional dari seng bawaan yang yang najal ke luar itu kan terus saya pakai spion yang apa viewnya kebelakang itu lebih gede luksnya juga lebih gagah sama iya mogelux banget kan terus yang ada lampu sengnya juga udah saya fungsikan itu kanan ini berfungsi ini stannya berarti pakenya R15 stank shock itu pakai R15 V3 shock upside down oh iya kalau kalian juga lihat vlogu yang kemarin aku salah gebut kalau shopnya itu apa tempelan anjir V0 saya malem-malem nggak kelihatan guys jadi ini tuh aslinya bener-bener emang bener-bener upside down dari R15 nah lanjutkan lagi BTW ini ini ganti ya apa masih tetap pakai R15 ini enggak Mas ini saya pakai windshield yang smoke model double double-bubble double-bubble ini kan double-bubble kan ya terus ada list carnetnya ini diartu listnya ini nggak jilip ya enggak enggak emang itu dari selernya siapa diingatankan buat itu nggak jilip terus ini lagi guys jilip kalau udah di depan kalau kalian bisa lihat di sini mah teke ini mengerikan sih ini wingletnya ya pakai apa ini winglet saya pakai ini carbon kan carbon dari carbon carbon parts terus ini ada carbon juga saya bikin ala ala panigale custom carbon tapi custom enggak ada merknya selesai itu warnanya apa itu Oh iya velg jadi kalau kita cari aksio yang warna kayak gini enggak ada adanya tuh goldnya itu kayak kuning gitu sini saya ripen gold martes ini lah lah ya jadi berapa itu untuk velg doang itu dulu beli baru 1,8 ini aksio yang enggak double-disk yang yang double-disk depan sama belakang satu-satu terus ini remnya jadi enggak rem itu saya mengikut pakai itu punya Rp13 jadi satu sama shock sama segitiga atas sama setang terus jenis sih yang bikin orang-orang mesin yaitu stikernya ini stikernya namanya ya pakai webnya webnya itu pakai apa ini warna apa ini ini saya yang sebagian warna putih itu pakai warna itu white hologram holographic pengecut chrome yang putih yang abu-abu buat pairing sama tanki atas ini pakai warna hitam hitam hologram punyanya Max Dekar punyanya apa merknya dari Max Dekar yang stiker yang krisis otomotif Btw kalau kalian juga lihat di vlogku speedometernya tuh masih sama guys dia belum ganti sama sekali ke speedometer R15 masih speedometer fixen gitu jadi kalau pas belok kalian lihat juga pasti kan natap-natap ya iya apa abel gasnya akan kalau itu natap itu lebih ke dalam gitu lebih ke dalam sih lebih ke sana soalnya belum itu kalau ganti itu ada kendalanya itu apa pertama itu nanti cek edinya enggak mau nyala soalnya ed isinya itu masih pakai yang bahwa ncl itu pakai punya R15 terus sama ini kan speednya masih lima speednya masih lima yang R15 kan itu tuh buat ya buat apa di buat indikator speed 6-6 speed maksudnya jadi nanti rasionya tuh beda jadi nanti enggak akurat menurut saya itu juga belum itu sih nanti kelahir aja belum fungsional ngerikan ngerikan kelihatan nvl juga nah terus ini underbond ya ini ya Oh iya underbondnya pakainya apain pakai merk Nui Jeta ini saya ada alasannya mas karena apa pakai Nui Jeta itu kan jadikan saya nyimak di forum itu sama temen-temen juga kalau pakai yang merek lainnya yang apa harganya maksudnya di range 400-600 ya posisi master belakang ini tuh miring mas enggak enggak iya jadi kalau miring itu katanya apa nggak fungsi ini maksimal nggak pakem gitu kan belakangnya dibandingnya yang berwarna kan daripada saya nambah bracket tambahan terus saya kan searching searching cari referensi dapat yang ini Nui Jeta ya looksnya juga beda juga oh iya di sini cover kering case ini ini cover kering case nya itu juga ganti guys ini diganti pakai punya saya ini ganti pakai punyanya Yama MX King MS King ya MS King MX King kamekamek sumpah ini mau terus sumpah kanibalan cuy hihihi Ya terus ini kenal potnya ya kamu pakai apa pot ini saya pakai nalpot bawaan dipotong tapi dipotong bagian silencer nya di pedekin di retubing ya terus jadi kayak ginsalnya saya gak mau pake nalpot racing mas di rumah tuh gak boleh di rumah gak boleh? sebelumnya pake R9 New Mugelo oh pake punya aku tau pake pasang di bikler kalau keluar dilepaku enggak tetap masih berisikin menurut saya ini lebih adem lebih adem ya bener sih tapi buat underbelly ya? iya buat luksasa terus juga udah kan orangnya itu yang bikin apa sudah ada sebelumnya sudah pernah bikin jadi nalpotnya gak ngempos masnya tenaganya powernya gak lost gitu walaupun underbelly BTW ini tuh lecet tuh gara-gara apa ya? oh ya itu lecet tuh ya itu lecet itu dulu waktu pake kenalpot yang R9 itu tuh apa bracketnya kayak ternyata gak presisi di arm saddle ini dari arm NGL dulu terus saya juga gak tau kok ternyata udah ada bekas kayak gitu bekas iya belum sempet super lagi di depan iya terus ini rantainya tuh pake apa kamu? oh gear set gear setnya tuh gear set saya pake itu triple S yang seri HSBT yang tertinggi yang buat racing itu kan yang kuat size-nya belakang itu 46 depannya masih 13 masih 13 jadi tapi kemarin pas pake itu kayak maju mundur gitu gak sih? oh gak kayaknya itu kendur aja gak sih itu mas? kendur rante ya? jadi kantenya kemarin tuh kendur gas makanya pas tak tumpai ini tak tumpai anjir jadi pas aku naikin tuh agak maju mundur gitu kayak gitu kayak gitu nah ikut ini speknya motornya BTW ini suaranya tuh kayak gimana? jadi kalian gak pasti kepo adem atau berisik kayak gitu oke kita coba dulu ya guys ini nyalain jadi dulu kayak motor enggak motor ya saya nyalain dulu guys disini suaranya tuh kayak gini suaranya tuh kayak gini ini suaranya fiction ya? masih sama kayak fiction ya? iya karakturnya fiction cuma lebih nge-bass cuma lebih nge-bass jadi ya aman siapusnya dari polisi iya sih aman soalnya kan sekarang lagi rajeel rajeel ngapot racing kayak gitu siap-siap tak keber jadi ya? kemarikan suaranya kayak gitu suaranya kayak gitu kita dulu nanti gak berisik-berisik nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge mulai dari fiction terus jadi kayak gini tuh habisnya berapa? berapa ya mas? dulu tuh kalo di total itu saya kan gak ngitung itu sih mas spesifiknya cuma kalo lebih kurang sih 13 juta gak nyampe sih mas 13 juta udah kayak gini ya? dari fiction lightning ya? kayaknya belum sama nge-grapnya dulu sih nge-grapin jadi hologram ini belum kayaknya iya kalo mau jadi ini 13 itu belum sama nge-grapin yang putih ini ya? sama part carbon part carbon itu juga belum jadi cuma body yang 15 tapi spian udah? iya spian udah jadi totalnya itu 13 juta anjir jadi fiction lightning jadi R15 V3 kalau kalian mau modif kayak gini mending modif kayak gini sih daripada daripada dikasih body part body part kayak gitu malah jadi geter semua nanti kalo kencang ini nah gitu ini BTV ini masih akan dimodif lagi kah? apakah udah kayak gini? oh masih ini masih jalan terus nanti masih jalan terus iya tunggu aja nanti latih jam lagi pastinya nanti motornya soalnya anjir keren anjir masuk gitu aja gitu aja untuk review dari R15 video jadian ini nah itu sampai ketemu di video selanjutnya review-review motor temen-temenku selanjutnya jangan lupa nonton motovlogku disini nanti aku cantumin linknya juga oke sampai ketemu di video selanjutnya makasih yang udah nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalain tanda loncengnya ya mas ya siap langsung siap oke sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye selamat menikin siap selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin selamat menikin terima kasih